Setelah berjalan satu pekan, uji coba pembelajaran tatap muka di puluhan sekolah di Kabupaten Pati dinilai berhasil dan tak menimbulkan permasalahan. Hal ini diungkapkan oleh pimpinan Komisi DDPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, saat ditemui Sabtu siang. Sebelumnya, pada Senin 6 September 2021, puluhan sekolah menjalankan uji coba PTM. Terdapat, setidaknya 22 SD dan 22 SMP yang menyelenggarakan uji coba PTM. Sehari setelahnya, 5 SMA SMK juga menyelenggarakan uji coba PTM. Anggota Dewan yang akrab di Sabtu Mba Anding itu menjelaskan, berdasarkan pantauannya dalam satu pekan, uji coba PTM sudah bagus dan sesuai harapan. Ia pun meminta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati untuk mengevaluasi dan menambah siswa atau jam pembelajaran. Ini sepertinya yang kami amati memang sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga diharapkan nanti ke depan ini menjadi evaluasi apakah sudah bisa ditambah lagi jumlah siswa yang bisa beraktifitas dengan PTM ini atau ditambah dengan jam pembelajaran. Selain itu, Mba Anding juga mewanti-wanti kepada pihak sekolahan untuk berhati-hati dan menjaga prokes ia tidak mau gelombang tsunami COVID-19 muncul kembali. Tim Liputan, Parlemen TV Bipati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!